Hai Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya hari ini saya akan menggoreng telur tanpa menggunakan minyak mau tau seperti apa tonton terus video ini sampai selesai ya nah sekarang kita akan membuat bumbu telurnya terlebih dahulu ya nah telurnya sudah sudah siap sekarang kita langsung saja menggorengnya kita nyalakan kompornya lalu simpan daun pisang disini usahakan daunnya jangan sampai sobek ya di double 2 juga gak apa-apa malah lebih bagus cara ini juga bisa kalian lakukan jika di rumah kalian kehabisan minyak goreng lalu di tempat kalian itu jauh dari warung atau warungnya sudah tutup karena sudah sangat malam kita masukkan telurnya sedikit-sedikit ya segini dulu cukup kita biarkan untuk apinya jangan terlalu besar ya yang sedang saja segini cukup agar telurnya cepat matang kita lakukan seperti ini ya sekarang kita lihat bawahnya ya kalau misalkan sudah kering kalau misalkan sudah kering seperti ini kita langsung balik saja kita akan membaliknya dan caranya seperti ini kita angkat terlebih dahulu telurnya lalu kita masukkan daun yang baru lalu kita simpan telur yang tadi pelan-pelan saja ya tuh lihat cantik kan kita tunggu sampai telurnya kering dan matang kita lihat bawahnya wah ini sudah matang kita langsung angkat saja kita balik wow cantik banget ini nah tadi kan kita sudah membuat telur dadar sekarang tinggal membuat telur ceploknya ya jangan lupa kita kasih garam sedikit biar enak pokoknya usahakan apinya sekecil mungkin kalau apinya kecil seperti ini hasilnya akan lebih bagus dan gak usah takut gosong oh iya lupa kalau telur ceplok mah daunnya harus dua ya nah cara membaliknya seperti ini ya kita angkat terlebih dahulu selan-selan kita buang daunnya kita ganti yang baru seperti ini ini sudah matang kita angkat saja pelan-pelan ya buat kalian di rumah jika ingin menggoreng telur tanpa menggunakan minyak kalian bisa menggunakan cara seperti ini dan aman untuk kolesterol bagaimana anda o dan sebenarnya asian ada